Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rasik Baswedak. Kulkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun. Ini pengalaman yang sangat panjang, oleh sebab itu saya yakin. Saya yakin, saya yakin Kulkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh partai Kulkar, Capres maupun Cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Kulkar. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, Kulkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang sudah 58 tahun. Ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dan perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. 2024. Meskipun tadi saya lihat, sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Kulkar, Capres maupun Cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Karena Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali seluruh rakyat Indonesia. dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini. Jadi saya buka-buka di Nasdaily tentang pemilihan pilot. Ada perusahaan, ingin, perusahaan airline, ingin memilih pilot. Ada dua calon. pilot yang pertama ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30 ribu kaki. Ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak-Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor dua. Karena menyiapkan, semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang memilih nomor dua itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan popilot yang akan dibeli oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya tetap pesen, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlang Gahartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Buat saya dalam pembangunan sekarang ini, yang kita tahu dunia betul-betul sangat sulit saat ini. Tahun depan akan lebih sulit lagi. dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan. Sebab itu betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Terima kasih telah menonton!